Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan serta salam satu untuk pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Nah selanjutnya sekali saya Guterra Kasaputra kembali hadir di layar kaca Anda Tentunya ini menemani hari-hari Anda ya khususnya di sore hari ini nih ya Untuk menceritakan ya berbagi pengalaman tentang kisah inspiratif Tentunya untuk Anda semua untuk bisa menjadi inspirasi Nah tentunya pada kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu yang luar biasa nih ya Tentunya dari mahasiswa-mahasiswa terus guna dharma yang berprestasi Luar biasa sekali nih ya mereka masih muda gitu ya Dan juga tentunya mereka berjuang mau berusaha untuk bisa menerima prestasi Nah kalau tadi dilihat kayaknya di waktu di awal semuanya nih kayaknya pria semua nih ya Oke luar biasa nih semoga tentunya bisa siapa tahu ketemu jodoh-jodoh ya Waduh udah ada amin nih katanya Oke kalau gitu hari ini kita akan membahas mengenai Itu adalah GDSC UG menurahkan prestasi di Hackathon Indonesia Artificial Intelligence Research Consortium 2023 Wah tepuk tangan dulu dong boleh ada di studio Iya terima kasih atas ya sekarang lebih 100 ribu ya yang ada di sini Oke kalau gitu kita kenalan dulu nih yang pertama ada di sebelah kanan saya Ini ada Muhammad Al-Faiz Kisma Autar yang merupakan ketua tim dan juga dari Informatika 2019 Halo Kak Faiz Halo gimana kabarnya Alhamdulillah sehat baik ya Kayaknya udah gak terlalu tegang lah Kayaknya udah beberapa kali datang ke sini ya Jadi udah biasa lah Apalagi kalau ngadepin Dewan Juri itu juga biasa Oke nanti kita tanya-tanya lagi tentang Kak Faiz tentang Kutip Sebenarnya mereka bikin apa sih Sehingga mereka bisa menjadi juara di Indonesia Air Research Consortium 2023 Nah di sebelah sananya ini ada sahabatnya juga Ini merupakan Muhammad Rifqi Al-Furqan dari Informatika 2019 Halo Kak Rifqi Kayaknya agak asing kalau Kak Rifqi gitu ya Karena dia harinya nama panggilan Tapi gak apa-apa kita pakai Kak Rifqi aja Nah oke Sip Kak Rifqi hari ini gimana kabarnya baik Alhamdulillah Ancar ya gak ngantuk kan Enggak Oke nah di sebelah sananya juga Ini juniornya Sebenarnya juga super sibuk di luas sana Ya kayaknya lebih sibuk daripada Kakak-kakaknya Ini ada Kak Afal Fiandi Dari Informatika 2020 Halo Kak Afal Halo Kak Fahal Oke ini kayaknya luar biasa sehat ya Alhamdulillah kasih Kalau gak sehat nanti gak bisa ngasih nih so Nah ini kalau di lihat ya bajunya mereka kompak semua Saya juga gak mau ketinggalan Pakai bajunya Karena emang saya juga dapet gitu kebetulan ya Oke ini ngeri-ngeri ya Maksudnya ada IARC Hackathon Oke tapi sebelum kita nyumbung Hackathon Dan juga Indonesia AI Research Konsorsi yang 2023 Nah mungkin kita mau tanya dulu deh Kesibukan masing-masing ya Kita dari ketua timnya dulu deh Ketua tim Oke Kak Fahal ini sekarang sibuknya Ngapain ya Atau mungkin bercerita di semester berapa Telah disibuk apa Dan juga mungkin Apa Tommy mau lulus tepat waktu itu pastinya Oke boleh dong cerita Aku lagi di semester 8 Sekarang lagi fokus untuk skripsian aja sih Sama buat naungin GDS-nya aja Oke GDS-nya itu apa? Oke GDS-nya itu adalah Google Developer Student Club Salah satu organisasi yang dinaungin oleh Google Di Universitas Gunadharma Oke Nah ini merupakan juga sebagai lead ya Yang diperodin 2022-2023 Ya oke Berarti tadi lagi tugas akhirnya Lagi tugas akhirnya Tugas akhirnya Sampai mana? Berapa persen? Lagi pengajuan judul aja Apa nih? Judul Oke Biasanya kalau punya judul Semoga bisa diterima judulnya Oke Aminah Kemudian kelari Karifky Lagi sibuk apa? Karifky Aku dari semester 8 Sama kayak Kak Fahis Kebetulan sekarang juga lagi Ngerjain skripsi ya Kak Sekarang juga lagi Magang Di salah satu perusahaan Finansial Bilangan sedirman Ya Di sedirman ya Agak macet kayaknya ya Macet Macet ya Macet dan padat Oke Nah Kak Fahis kan tadi lead ya Kalau Kak Fahis Apa? Aku disini dari GDSC Uji Uji juga Sebagai cloud engineer Supervisor Cloud Jadi Di bawah divisi cloud engineering gitu Jadi Supervisernya ya Cloud Mungkin teman-teman yang mau kelo silahkan tanya ke Fahis Kak Ya Ke Ifky juga silahkan boleh lo ya Ya mungkin nanti juga cari Oh ini gak kanya yang wacu di TV Nah itu Ya Oke Abis ini pamerin nih korna tua Oke Kalau aku dari semester 6 sekarang disibukan aku yang pertama itu bangkit Sekarang bangkit Dan yang kedua lagi nunggu buat PI sih Kak Oke Dan bangkit itu apa? Menjara setelah buatan masyarakat Bangkit itu sebenarnya studi independen yang dinaungi Bukan dinaung isi lebih diadakan oleh Dari Gojek dan Revoloka Terus dari Google juga Dan satu lagi dari Okopedia Ok Ok Oke Nanti sedang melaksanakan Merneka Belajar Kampus Merneka ya Iya Namanya program bangkit Oke Yang diambil apa? Learning pad apa? Aku ngambilnya machine learning Oke Kenapa machine learning? Ada hubungan dengan GDSC juga kan? Iya betul Karena kan betul anakku di GDSC sebagai supervisor di machine learning sih Oke Jadi machine learning artificial intelligence ya Oke Ini kayaknya memang sibuk-sibuk dengan kalian jabatannya luar biasa juga ya Agak sedikit mengerikan ini Tapi gak apa-apa Suka teman-temannya di KDK yang melihat tadi ini juga bisa menginspirasi Kakak-kakaknya ada di sini Oke Nah sekarang kita mulai masuk nih ya Karena tema kita adalah tentang GDSC UG menurahkan prestasi di Hackathon Indonesia AI Research Consortium 2023 Nah mungkin supaya teman-teman juga nih biar tahu Sebenarnya Hackathon itu apa sih? Nah gitu Jadi mungkin banyak yang ngerti Hackathon itu ngehack-ngehack ya Nah gitu kan ya Ada juga hackathon itu juga ada beberapa istilah yang berbeda juga ya maknanya Tapi mungkin sekarang yang hackathon yang kalian ikuti itu apa sih? Nah mungkin dari apa istilah nih? Jadi dijelasin dulu apa itu hackathon ya Jadi hackathon itu adalah suatu perlombaan yang dilakukan sesingkat-singkatnya Mungkin ada yang tiga hari, sehari, atau mungkin hanya hitungan jam aja Untuk berhubungan dengan hackathon yang kemarin Kita melakukan hackathon yang berdurasi hanya satu minggu ya teman-teman Kemudian untuk pembuatan programnya hanya diberikan waktu selama empat jam Kayak gitu sih Oke jadi memang punya waktu short gitu ya Kalau tidak seminggu dan bahkan tadi ngondinya empat jam ya Itu setim kalian ngondi? Punya part masing-masing? Kita punya part masing-masing Kalau Kak Fais apa ya? Aku bagian bikin proposal ataupun ide-idenya Oke kalau anggotanya? Kalau Kak Arif Khoi di bagian mencari dataset sama ngondingnya Kalau bagian Ava juga bagian ngonding dan niat dataset Oke jadi apa namanya untuk ending ya? Ending dan tes ya dari dataset tersebut oke Nah kenapa akhirnya tertarik untuk ikut kompetisi? Ya saya tahu Kak Fais itu kalau bisa teman-teman flashback ya Mungkin cari-cari di Youtube Ini bukan hackathon pertamanya dia gitu ya Begitu pun Kak Fais Kak Fais juga bukunya pertama Dan juga bikin Kak Arif Khoi Oke mungkin dari Kak Fais nih Kenapa akhirnya mau ikut IARC Hackathon 2023? Kalau aku sendiri kan sebenarnya dari awal kuliah tuh Aku udah punya bucket list gitu kan Apa aja yang harus aku lakuin gitu selama aku kuliah Nah salah satu bucket listnya itu buat ikut Hackathon Unica Soalnya kan kemarin-kemarin mungkin hackathonnya itu jangka waktunya Selama beberapa hari gitu kan Seminggu atau beberapa bulan Tapi yang sekarang ini Jangka waktunya itu cuma 4 jam gitu kan Jadi itu challenging banget sih buat aku Jadi aku tertarik buat Oke Ada rasa pengen membuktikan diri Kak Sebenarnya belajarnya benar apa enggak sih Nah gitu Jadi lanjut langsung ke problem masyarakat yang ada Itu bagaimana? Iya itu ada sih Kak Soalnya kan dengan aku belajar selama ini gitu Bisa enggak sih selama 4 jam Aku membuat sesuatu produk yang bisa digunakan gitu Oke jadi Intinya adalah sebuah ide ya Kok tiba-tiba serak ya Apa tegang itu enggak ya Nah kalau Kak Riffin gimana nih? Ini lombang keberapa nih hackathonnya? Ini hackathon kedua Kedua oke Nah ini gimana rasanya telah menjalani hackathon kedua Apalagi ini udah ada Rata Indonesia AI Research Consortium Itu tuh agak Ketika orang baca judulnya aja kayak Aduh ini mengerikan gitu ya Dan itu challenging loh pasti Oke Untuk hackathon kedua Ini kan nasional ya Kak Hackathon nasional Dan durasinya tuh 4 jam Nah itu kita Researching dalam 1 minggu itu Dan dalam 4 jam itu kita buat Program-programnya Nah itu challenging banget sih buat kita Apalagi lawannya kan enggak main-main ya Dari UGM Dari stamina Dari LITB gitu-gitu Oke jadi maksudnya PTN dan PTS bersatu gitu ya Iya Untuk mengikuti kegiatan ini Oke nah Kalau misalnya Yang sebenarnya yang busuk disiapkan Pada saat lombang hackathon ini Itu apa? Yang paling menurut kalian Mungkin It's not an easy gitu ya Walaupun memang Cody juga enggak easy sih Dan itu harus cinta Terus passion Dan itu learning by doing gitu ya Dan juga harus sering praktek gitu Nah itu gimana tuh? Mungkin dari kalian Yang paling challenging yang mana? Itu part of mana? Coba dulu nih Kalau menurutku yang paling challenging itu adalah Nentuin idenya sih Karena kan Ide itu memang sulit dicari Exus yang ada di sekitar kita Sedangkan kita biasanya Sudah Mewajarkan hal yang Sebenarnya itu buruk Tapi kita udah melumrahkan gitu loh Untuk nemunya itu sulit sih menurut gue Kalau kan apa gimana? Aku setuju sih sayang bagian ide itu Karena kan ide itu Apa ya Butuh waktu lama Soalnya kan nge-research itu Sampai satu minggu Sedangkan Modinya itu 4 jam itu bisa selesai gitu Oke Kak Riff Sama sih Sama kayak Kak Faiz Sama Kak Ava Ide yang kita cari yang bermanfaat buat masyarakat Kan hackathon itu bukan hanya teknologi yang fancy kan Jadi harus ada manfaat dari hackathon yang kita buat Produk yang kita buat Nah itu ide harus dipermatangin buat Solve problem yang kita Oke jadi setiap maksudnya Bahwa tidak hanya sekedar mengikuti hackathon gitu ya Kemudian menyelesaikan suatu masalah Tapi kira-kira solusinya apa Dan punya value apa gitu ya Yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Ini menarik sekali Emang resep juga pusing ya Karena kan teman-teman baca jurnalnya gitu ya Kemudian ngeliat kira-kira ya udah pernah dibikin oleh Yang lain itu seperti apa gitu Kak Diana itu Nah itu sebenarnya kalian Gimana cara akhirnya bisa menentukan ide tersebut gitu Nah itu lebih banyak liatnya dari artikel berita Kemudian pasti kalau jurnal pasti lah ya Kalian soalnya kan akan mengisi juga Nah kemudian atau mungkin dari apa kira-kira yang kalian ini Sika mendapatkan ide tersebut Oke jadi kemarin waktu diskusi itu Kita coba pikir kan kita rata-rata pengguna jalan biasa kan Atau mungkin public transportation kan Jadi terus kita merasa Oh kalau kita ngelewatin nyebrang jalan Alias buat perjalanan kaki itu sulit gitu kan Kayak kita coba bikin deteksi Pejalan kaki ataupun keramaian di jalan itu Cuman sepertinya impeknya kurang besar Terus sebenarnya ini agak lucu juga sih Kelisah juga Jadi ketika lagi diskusi itu tiba-tiba Lewatlah angbulan segitu kan di daerah rumah saya Terus akhirnya kepikiran Rumahnya di mana? Adalah di rumah Indonesia Masih di Indonesia Masih di Jakarta Timur Jakarta Timur Ya kayaknya rumahnya di mana ya Oh di Indonesia Ya gapapa Ya Kalian gak nanya alamat ya Kemudian terpikir gitu kan Kayaknya kalau ambulans itu Kalau untuk sampai ke lokasi itu Agak sulit ya Mungkin terhalang oleh lampu merah Ataupun kemacetan yang ada di Jakarta Akhirnya Coba lah kita diskusiin Bisa gak nge-solve itu Dengan cara artificial intelligence Oke Luar biasa juga nih ya Nah berhubungan dengan Katakanlah hackathon ini Nah Kalian pernah nginger gak sih Atau ngeliat lawan itu Atau punya rasa Aduh itu gimana ya proposal kita Lulus apa enggak Ada rasa itu gak sih Atau Nating tulus aja Gitu Kalau ngeliat Gimana tuh Ngiat ke apa Sepanung bontot ya Kalau dari aku sih Sebenarnya aku setiap ngelakuin sesuai itu Kayak yaudahlah gitu Jalanin aja dulu Jadi kalau misalkan Minder itu Urusan belakangnya lah Yang penting Aku bisa ngelakuin apa yang aku bisa Dan secara maksimal memikin sih Gitu Kalau Pak Rifqi Pasti Minder ya Lawannya kan dari Hanya ada rasa insecure ya Iya Karena lawannya dari PTN-PTN yang ternama Tapi ya kita kan Walaupun Minder ya harus Tetep Cari solusi yang bagus Yang Yang gak mulup-mulup Bisa Tanding lawan mereka gitu Dan juga fokus sekali ya Apalagi di teamwork ya Iya betul Dan karena Prosesnya apa aja sih Kalian kan abis proposal Abis proposal itu ngapain Mungkin nanti teman-teman yang Tertarik untuk ikut Apa hackathon bisa Mempersiapkan itu Tuhan di anikinya Coba gimana Apa tahap-tahap Sehingga kalian bisa Sampai final Katakan seperti itu Apa yang harus disiapkan Sama sih mental gak sih Iya mental Tau Ide Terus bonding dari timnya Ya Sama Research sih Research sih Research Kayak Problemnya di lapangan kayak gimana Terus cara Yang sekarang tuh Biasanya Lagi ada apa gitu Nah Selanjutnya Kita dari research Paling cari-cari Ini data set Data set Kalau kemampuan public speaking Gimana Perlu juga Perlu Pas Tenjurian Karena untuk Menyampaikan hal tersebut Apalagi proses Tanya jawab gitu kan Berarti Kalian tuh tahapnya dari Mengusulkan Pendaftaran Kemudian mengusulkan Nah sorry Mengupload Atau mengunggah Proposal Gitu kan ya Abis itu Abis proposal selesai Diumumkan Terus ngapain Pegandang sih Oh iya Pegandang pasti Ya kan kalian Butuh Berlakukan itu Siapin data set Siapin data set Guru-guru nyari data set Sebanyak Kalau sekarang juga ada pelatihan Gitu kan ya Pengenalan Environment ya Kemudian Environment Abis itu baru ke babak final Babak final Terus adalah Kalian hari itu Lakukan coding Kemudian dan jurulah Asung tanya jauh Gak perlu orang biasa Masih inget gak jurulah Set Ada yang dari Praktisi Ada yang dari Dotsen Ada yang dari Mana lagi Guru besar Guru besar Guru besar Itu maksudnya Perguruan tinggi ya Praktisi Berarti industri Ada pemerintahannya Ini Ada Jadi kok jadi saya hafal Ini Ngana rasu Oke Oke Ngebleng ya Takut Agak neter gitu Oke Jadi sebenarnya juga Apa namanya Memang perwakilan dari Akademisi gitu ya Institusi Pendidikan Kemudian juga dari Masih inget saya Untuk industri itu Dari PT Not Flux Iya Not Flux Kemudian juga Dari Pemerintahan itu Yang berhubungan dengan Machine AI ya Seperti itu Oke Ini luar biasa sekali Dan tentunya dari Montes Gunandarma Iya Senegai Tuan Rumah Oke Oke Kayaknya disana Sudah ada Tenang saya Sudah Oke kak Break dulu Oke Kalau gitu Nanti kita berbincang lagi Tentunya semua Saya pengen tahu Setelah mereka ini Mereka tuh buat apa sih Sehingga mereka akhirnya Disa Melaju ke babak final Dan setelah babak final Mereka juga akhirnya Terlalu presentasi Tanya jawab Mereka berhasil Mendapatkan Juara Nah itu dia Tunggu itu Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di antara kita Ya pemirsa Terima kasih Anda masih Setiap bersama kami Dan kembali lagi Dalam program Antara kita Tentunya Hanya di UGTV Ya Masih bersama saya Kak Wuntur Ya Kemudian juga ada Kak Fais Kak Riki Dan juga Kak Ava Memang kebetulan Mereka tergabung Dalam komunitas Google Developers Student Club Universitas Ingunadar Baik Nah Kalau tadi Kita sudah berbicara Tentunya adalah kesarian mereka Kesibukan Dan juga bagaimana Akhirnya mereka Bisa mendapatkan ide Dan juga bisa Maju ke babak final Tapi kira-kira Apa sih yang dibawakan Oleh mereka Ditekannya Ide apa Gagasan apa Dan seperti apa Tantangan Sehingga Di hadapan Dewan Juri Tentunya mereka Berhak untuk Lolos ke babak final Gitu ya Kalau nggak salah Lima besar ya Lima besar Babaknya Sorry Hanya lima tim Gitu ya Untuk finalnya Kemudian kira-kira mereka Mendapatkan juara Dari Banyak Serta yang mengikuti Nah Ini kita juga ada tayangan Mungkin boleh disambil Kak Faiz dulu kali ya Atau nanti disambil Sama Kak Ava Dan juga Kak Rifki Ini kira-kira Bikin apa sih Nah Boleh disambil Kita lihat tayangannya Juga sampai dijelaskan Oleh Kak Faiz Silahkan Oke Jadi Kemarin Kita membuat Presentasi Tentang Tercerdasan Buatan Untuk mempermudah Mobilitas Ambulans Oke Ini anggotanya Tadi udah dijelasin Kemudian kita coba Cari Apa-apa Masalahnya Seperti apa Masalahnya yang pertama adalah 20% pasien darurat Meninggal karena terjebak Kemacetan Ini diambil dari data Thailand National Institute of Emergency Mission Sekretari Sekretari General Arukas Setasiem Agak sulit ya namanya Oke lanjut Kemudian Ada sekitar 84.810 Total ambulans yang mengalami Keselakaan Dari tahun 1990 Sampai Tahun 2009 Nah Kemudian Permasalahan ketiga adalah Terjadi 5-10 pasien Mengalami Detonor rifle Alias Mereka itu Meninggal duluan Sebelum Sampai di rumah sakit Dalam kurun waktu Satu bulan Yang dilancir dari situ Rumah sakit daerah Kabupaten Sidoarjo Seperti itu Nah Kemudian ini Salah satunya Bisa dilihatkan Ada yang Keselakaan lah Atau mungkin Kedekasih Jalan gitu Sama pengguna mobil di depannya Kayak yang di Gambar yang di tengah Atau mungkin yang gambar terakhir Ambulans yang terjebak Pemacetan di antara Pengguna Kendaraan sepeda motor Seperti itu Nah Kemudian Solusinya Kami membuat Model machine learning Yang dapat Memprioritaskan Ambulan yang sedang Bertugas Solusinya Ditawarkan Bakal Kayak gini Teman-teman Pertama Ambulans Yang sedang bertugas Kan biasanya Ada sirine Ataupun Nada-nada Tersendiri Kemudian Dideteksi oleh Kamera CCTV Yang ada di Persimpangan jalan Kemudian Ketika machine learning Sudah mendeteksi Oh mobil ambulans Ini lewat Sedang bertugas Maka Lampu merah Yang ada di jalur Ambulan tersebut Akan dirubah menjadi Warna hijau Teman-teman Nah Kemudian Cara kerjanya Seperti ini Jadi Input gambar Ke model machine learning Kemudian nanti Machine learning Akan memproses Kemudian nanti Hasil akhirnya adalah Oke ambulans Terdeteksi Kemudian Sistem akan mengubah Warna lampu lintas Kemudian Contribusi yang diharapkan Dari penerapan model ini Adalah Yang pertama Menurunkan Angka Dead on arrival Menurunkan Angka Pencelakaan ambulans Lalu Meningkatkan Cepat tanggap Ambulans Lanjut Kita juga Menargetkan Suatu bisnis Di dalam Solusi kami Yang pertama Mungkin ya Rumah sakit swasta Dapat melakukan Layanan premium Menggunakan Fitur-fitur Yang kita buat Kemudian Polisi lalu lintas Sebagai penertiban Lalu lintas Lalu Dinas penghubungan Sebagai pengamat Lalu lintas Kemudian Menaikan Genksi Pemerintah daerah Guna menyiapkan Smart city Cukup sekian Terima kasih Dan kami Seperti Marik ya Ini berubah dengan Ambulans Maksudnya memang Kita tidaknya ambulans Seperti Pemadam kebakaran Dan lain-lain Mereka juga Kalau dalam Arrival itu Membunyikan sirene Sirene yang Menandakan bahwa Apa ya Memberikan sign Tanda kepada Pengendaraan lain Bahwa ini sedang Ada yang dibawah Untuk cepat-cepat Di bawah rumah sakit Nah ini Menarik idenya Luar biasa loh Nah mungkin Kalau saya tanya Berhubungan dengan Dataset Kan gimana itu Cara Ngambil data set ya Betulkan gambar Apa video Atau gimana Karena kan Kalau Mungkin teman-teman Yang sudah Katakan Emotion AI Mereka tahu ya Datasetnya seperti apa Ya gitu ya Nah itu kan Menjadi hal penting juga Nah mungkin boleh cerita nih Kak Rifki sama Kak Fah Silahkan Untuk data setnya itu Kita ambil Dari data-data publik Jadi public data set Yang disiapin sama Stansi tertentu Atau kalau Kurang kita ambil dari Google image Google image Dark-dark Dark-dark image Nah itu kita scrapping Kita ambil data-data Image-nya dari Google Terus dari situ Kita kumpulin jadi Satu data set yang Full gitu Oke Mungkin boleh ceritaan gak Proses scrapping itu apa Biar teman-teman Mencoba bisa Proses scrapping itu Jadi Scrapping kan artinya Seperti Mengambil ya Mengambil data Dari internet Jadi kita Buat bot Semacam bot Bot otomasi Jadi kita Crawling Kita ambil dari Google Image-image-nya itu Kita ambil Kita download Semuanya satu-satu Kan kalau satu-satu Capek dong tangannya Kita download satu-satu Jadi kita buat botnya Untuk download Gambar-gambar dari Google Itu bisa Ribuan kita ambil Dari Google Seperti itu Oke Menggunakan Automation ya Iya Nah berubah dengan Tersebut Nah itu gimana Cara cleaning-nya Itu juga Gak mudah ya Ini menandakan Kalau ini ambulans Ini duka Nah Gimana tuh akarnya Kalau itu sendiri sih Sampai saat ini Aku belum menemukan Cara untuk Automation-nya ya Jadi Kemarin itu Aku sortir satu-satu Kalau gak salah Ada hampir 3000 lebih foto Itu aku bagi tugas Aku sekian Karifki sekian Kavai sekian Untuk sortir Terus abis Disortir itu Nanti ada yang namanya Anotasi gambar Untuk di Model machine-nya itu Jadi Dikotakin satu-satu Gambarnya Sekian ribu foto Itu Gitu sih Itu salah satu PR ya PR luar biasa Harusnya tanya Kak Guntur Nanti Kak Guntur Banyak Kak Fahir Gimana apalah Oke Menarik sekali Memang itu salah satu PR juga Ada data preparation Luar biasa itu Itu mungkin cocok Jadi bahan penelitian juga Oke Nah Katakanlah Tadi mengambil Dataset punya 3000 ya Dari bantuan Search engine Google Dengan automation Untuk scrapping Mengambil data tersebut Nah Kemudian Maka Untuk mendapatkan Atau pengujian Pelatihan dan pengujian tersebut Juga dibutuhkan Environment Gitu ya Nah Mungkin kalian pakai apa tuh Machine ya Kira-kira Boleh ceritain enggak Karena kan butuh komputasi yang besar Gitu ya Oke Nah itu Gimana pada saat proses final Kalian bisa menggunakan Mesin tersebut Nah itu Akhirnya Ya lupanya nih Jalannya cepat nih Waktu komputasi juga Apa namanya Berkurang gitu ya Daripada misalkan Menggunakan layanan yang Berbasisnya free Atau open source gitu Mungkin siapa nih yang mencerita Kayak ini Karena yang ngejalanin Kayaknya dia juga ya Oke silahkan Jadi kemarin itu Kita pakai mesin yang Dari guna Dharma Yaitu mesin DGX Dengan kekuatan NVIDIA A100 Itu powerful banget sih Dibanding pengalaman aku Menggunakan layanan yang free Jadi Kemarin itu Kita proses training itu Hanya membutuhkan Sekitar belasan menit Yang dibandingkan Kalau misalkan kita pakai Layanan free Yang ada untuk Collab itu Biasanya Biasanya butuh waktu Hampir 1 jam atau 2 jam Belum di gitu sih Oke Itu memang salah satu Apa Keunggulan juga ya Ada alhamdulillah Karena kita sebenarnya Dan juga sebagai tuan rupa Dan juga menyediakan Dengan hak Akses yang sama gitu ya Kepada seluruh finalis Yang hadir gitu ya Mesara daring atau lurik Untuk menggunakan Layanan tersebut gitu ya Oke Nah ini salah satu Yang layanan diberikan Luar biasa ya Kira-kira berapa menit Untuk proses training Maren itu Belasan hampir 20 menit 20 menit kan Iya Kalau 4 menit Iya Mungkin 4 menit itu Jumlah data ya Jumlah data nya berapa tuh Oke Ya 10 ribu data Tapi 20 menit Dibanding sama berperajam Juga lumayan Jumlah 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 Jauh Biasa Mungkin boleh cerita gak sih Kan kalau untuk Funcionality AI Dan perdeteksi gitu kan ya Di dalam Katakanlah Tangkapan layar gitu kan ya Itu sebenarnya Diterapkan dimana nantinya Nah itu kan Karena tadi data setnya Berupa sebuah gambar gitu ya Mungkin atau video juga Yang mengedikasikan Bahwa ini adalah ambulance Nah gitu Nah kira-kira nanti Itu tuh mau diterapin dimana gitu ya Oke siapa yang menjawab Kayak saya gak nyuruh Dia yang menjawab aja Kalau buat penerapan sih Sebenarnya kita udah kepikiran ya Kan sekarang itu udah ada Nah yang namanya IOT Dan sekarang itu dikembangin lagi Jadi AIOT Jadi Biasanya itu device-nya tuh Bisa pake Arduino Yang pertama Atau yang kedua itu Bisa pake raspberry juga Itu nanti bisa dikonfigurasi Bisa install ini tuh Dan bisa install modelnya Di situ juga Oke Tapi pada saat proses penjurian Gimana tuh Apa namanya Menunjukkan bahwa Ini sebenarnya Akan diterapkan dimana Terus kamu ngetesnya gimana Jadi jawabnya gimana tuh Kalau itu Kita pake Showcase video aja ya Dari inputan videonya Terus dijelasin Oh machine learning kita Udah bisa ngedeteksi Ambulans yang bergerak Di lampu merah Di CCTV lampu merah Oh iya Mencetak gak Kemarin berapa Akurasi berapa Kira-kira Campai 90an Aku lupa sih 60an gak sih Karena tergantung pelatihan juga ya Dan juga jumlah datanya Lumayan lah ya Siapa tau nih Anda investor yang Ini anak-anak muda Berbakat Tapi kira-kira Dari hal tersebut itu Apakah Nanti diterapkannya Seperti ya Kalau tadi kan Traffic ya Di lampu merah Misalkan lampu lalu intas Traffic tersebut itu Atau dimana Baik yang kira-kira Menurut kalian Yang paling simple Kemarin di Era e-tilang Karena kan Sudah ada teknologi Dari kameranya Jadi kita tinggal Ambit aja sih Machine learningnya itu Layanan e-tilangnya Jadi memang Butuh kolaborasi juga ya Berarti kan itu Digunakan untuk Katakanlah Fitur e-tilang Tapi juga Mendeteksi Adanya ambulans Mungkin ada gak Pertanyaan-pertanyaan Yang Menurut kalian Waktu kemarin Bikin kalian dekat-dekat Oh jawabnya apa ya Dinyap gas Lupa? Kalau lupa Saya ingetin nih Saya pasti inget suara Yang ada Satu-satunya Pernanya Kalau ada dua ambulans Gimana Yang satu dari siri Satu dari sana Nah jawabnya apa Itu mungkin Kita prioritasin Ambulans Yang pertama kali Diteksi Itu yang Dikasih prioritas Pertama untuk Dikasih jalan Oke Itu salah satu juga Apa namanya Berpengaruh terhadap Stakeholder lain Nah itu Diana Ini menjadi Alphardine juga Ini udah ada Ide nya Beterasi muda Dan ini mungkin Nanti bisa disambut Baik oleh mereka Oke Nah Kemudian kalau Misalkan Kalian untuk Mengerjakan ini Pasti belum begadang Tadi sudah disampaikan Secara langsung Oleh Kak Rifki Nah Tapi proses Secara kerjakan itu Gimana Apakah kalian Meeting terus Begadang pun Kalian dengan Menggunakan layanan Meet Cloud Meet Atau gimana Supaya kalian Bondingnya tetap Terjaga Oke Kita Ngelakuin Diskusi Hampir setiap hari Jadi Kita start dari Jaman 9 pagi Sampai jam 3 sore Cuman memang kan Waktunya kan Terpotong sholat Atau istirahat Nanti kita tetap lanjutin lagi Setidaknya setiap harinya Itu kita coba untuk brainstorming Jadi Ide-ide kita selalu Berkelanjutan setiap harinya Sampai ke final Kita decisionnya Membuat Deteksi ambulans Untuk mempermudah Ambulans itu Sampai ke rumah sakit Oke Tapi kalau dari Menurut kalian yang paling sulit Itu tahap apa Dari semua rangkaian yang ada Sampai kalian Masuk final gitu ya Sampai tanyaan jawab gitu Dari proses persiapan Hingga kalian sudah sampai disana Menurut kalian Tahap apa yang paling sulit Kalian jawab ini Masih-masih masih punya Yang masing-masing itu ya Bagian teknika sih Penyiapan data setnya Untuk kan kita harus Punya data yang berkualitas Supaya modelnya juga berkualitas Oke Nah tapi kalau dalam Hal itunya sih Proposal ya Penyiapan ini Itu makanya Dapat the biggest challenge ya Karena orang pertama kali Ini mau bikin apa sih Sudah-sudah Terus apa dilihat gitu Terus apa dilihat gitu Kaliannya kalau oke Baru dirani gitu Oke Nah mungkin ada tips and trick Di sum proposalnya gimana tuh Proposal mungkin dari aku sih Jangan cari yang Kejauhan gitu Kita cari dari yang terdekat Masalah yang terdekat dari kita Terus kita cari problemnya apa Dan masalahnya itu dimana Dan kita cari solusinya itu bagaimana gitu Jadi kan kalau kita lihat kan Kita gak terlalu fancy ya Kita cuma deteksi ambulan Tapi kan dari deteksi ambulan ini Kita punya solusi dari Jadi bisa mempercepat ambulan itu Datang ke rumah sakit dan sebagainya Itu sih dikendal dari aku ya Oke Apa? Kalau dari aku sih Sepengalaman Agnusun proposal sama Kak Guntur ya Terus dikuatkan dengan data Jadi kita harus nyari banyak-banyak data Entah itu dari jurnal, artikel Atau ya dari manapun itu Oke Salah satu bukti nyata kalau kita turis Ya benar Ini tuh ada, ada, ada Tanya gitu Dan dari situ, oh adanya Ya itu dia Oke Kak Faiz Sebenarnya udah diwakilin juga sih Karena kan memang yang Masa jawabannya ide Karena Emang yang paling sulit adalah Menciptakan suatu proposal ya Karena kan apa yang ada di otak kita tuh Tulis dituliskan Jadi untuk menyiapkan akar kemasalahannya Itu sulit sekali sih Tapi untung sih finalnya Oke Alhamdulillah Sampai bisa masuk ke final Oke Ini luar biasa sekali Jadi dari ide ya mungkin Dianggap orang ngapain gitu ya Tapi ternyata itu menjadi satu Kebiasaan apa ya Mungkin Yang terjadi di kita gitu ya Kalau kita lagi sedang berkendara Oh iya juga ya Gimana caranya gitu ya Masa kelaksong-kelaksong terus gitu ya Dan lainnya ternyata Ini menjadi salah satu ide Yang mereka kembangkan dari Ya sudah ada di masyarakat Yang menjadi suatu ide Untuk dapat diberikan solusinya Nah Nanti di segmen selanjutnya Kita akan bermain games terlebih dahulu nih ya Sebelum nanti kita tanya lagi Mencari lagi Kira-kira apa sih yang mau mereka lakukan Atau mereka sebelumnya Pernah mencapai apa Sehingga mereka bisa meraih Gelar juara 2 Di Indonesia AI Research Consortium 2023 Untuk itu jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di antara kita Ya Pak Mirsa Terima kasih Anda Masih setiap bersama kami Dan tentunya Masih dalam program Antara kita Tentunya hanya di UGTV Nah Kalau tadi kita sudah banyak Membahas nih ya Ternyata yang mereka buat adalah Tentunya tentang ambulans Kira-kira seperti apa Yang bisa diterapkan oleh masyarakat Khusususnya Mungkin banyak yang terjadi Adalah traffic Atau kemacetan Yang ada di jalan raya Ya seperti itu Sehingga Tentunya bisa menolong Korban Ya dalam perjalanan Untuk bisa Ditangani tentunya Ke rumah sakit Atau mungkin Ketika rumah sakit terdekat Seperti itu Nah di segmen ini Kita akan bermain dulu Jadi chill-chill dulu Jadi di tangan kalian Sudah ada dua papan Pernah atau enggak pernah Nah ini Hanya ada di program ini Di program lain belum ada Hanya ada di program ini Jadi tetap pernah Dan enggak pernah Jadi nanti ketika Saya memberikan Pernyataan atau pertanyaan Ya nanti Saya akan dituk Satu dua tiga Baru diangkat Ya ya Tolong jujur ya Ini disaksikan loh Oleh masyarakat Oke Siap ya Siap Oke Kalau gitu kita mulai Pernah enggak pernah Pertanyaan pertama Pernah atau enggak pernah Merasa kurang percaya diri Ketika melihat hasil karya Dari peserta lain Satu dua tiga Pernah Oke Jadi punya masa insecure ya Oke Mungkin dari Kapas dulu Melihat karya Dari peserta lain Apa kira-kira yang dilihat Mereka Kepikiran gitu Untuk bikin solusi Kayak gitu Terus kenapa Hasilnya Lebih dari yang punya Saya sendiri Jadi Insecure Muncul di security Oke Kalau ke apa? Kalau aku sih Lebih karena aku Di bidang machine learning Kalau misalkan Ternyata tim lawan aku Akurasinya lebih tinggi Aku minder sih Aku bisa di akurasinya Lebih tinggi Oke Jadi apa namanya Apa yang kurang gitu ya Persiapan atau preparation Datanya ya Selain Hedget term Ada lagi Yang biasa minder Oke Cara presentasi mereka Kalau gitu kan Atau apa Iya sih bener Dari public speaking juga kan Biasanya yang udah sering Ngomong di depan Itu biasanya beda kan Sama yang jarang Kalau misalkan aku Kadang suka minder Kalau misalkan ada orang yang Berbisah itu lancar gitu Gak ada kata Gak ada kata Gak ada yang gitu sih Oke Ini mungkin latihannya juga Ngeras ya Oke Jadi begadangnya mungkin Harus lebih pagi lah Gini Gak ada Lebih well prepared ya Well prepared Oke Kita langsung masuk ke Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya adalah Pernah atau gak pernah Berbeda pendapat dengan Anggota lain dalam Satu tim ini Satu Dua Diga Pernah lah ya Kayaknya ya Apalagi kalian pria gitu kan Perlogikaan ya Kalau kita kan perperasaan Kita yang perlogikaan Oke Karif Kidun Apa yang beda pendapat Beda pendapat kayak yang tadi Kan Faiz bilang Tentang trotowar ya Itu kan beda pendapat kita Kayak trotowar tuh Terlalu basic gak sih gitu Jadi pendapatnya tuh Saling clash gitu Tapi ya bagus Dari situ kan kita bisa brainstorming Cari-cari Pendapat yang lain Yang lebih bagus gitu Oke Jadi lebih banyak Mematahkan based on data ya Tapi semuanya Tidak ada selek-selekan Tidak ada selek-selekan tuh Itu sudah brainstorming Oke Kalau apa Biasanya beda pendapat Ketuatin kan Ketuatin harus penengah Penengah kan Biasanya sih Take staffnya sih Padahal kan Pengennya yang paling bagus gitu kan Cuman kita melihat juga Dari Masih waktunya Jadinya Pendapatnya harus dipatahin juga Kayak gitu Oke Nah ini Masa memang butuh komunikasi ya Dalam satu tim tersebut ya Gitu Akhirnya Teman-teman bisa Mendapatkan ide Yang bisa dilakukan gitu Mungkin juga Banyak yang sebenarnya Dibantu oleh Tim behind the scene gitu ya Tim behind the scene itu maksudnya adalah Kita tanya sama pakar gitu ya Kemudian dan lain-lain Itu juga berpengaruh teman-teman ya Itu menciptakan networking Oke Baik Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ya Pernah atau nggak pernah Ya Ya pada saat kemarin ya Gugup banget pada saat Melakukan sesi presentasi Oke Satu Dua Tiga Ya pernah ya Kenapa tuh Kenapa 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 Karena nggak nyangka ya Presentasi Iya bener gitu sih Kayaknya menjadi problem Oke Hampir kan mereka Mereka nggak tahu Kenapa presentasi ya Jadi kan awalnya tuh Saya kira tuh Kalau misalkan presentasi Juri Biasanya aku Kalau lomba itu Satu ruangan Timnya Dan ada jurinya Cuman pas kemarin itu Tiba-tiba Nanti kita presentasi ya Terus diarahin Ke satu ruangan yang Gede banget Itu auditorium Situ Itu bukan ruangan Jadi itu bikin aku Kayak kaget aja sih Itu juga ruangan Itu ruang auditorium Bukan ruang kelas Ya jadi ternyata mereka Semua tim Sebenarnya nggak ada yang tahu Bahwa mereka akan melakukan Proses penjurian presentasi itu Di ruang auditorium Bapak Mirsa Ya dan itu dihadiri oleh Banyak orang Tertutnya Dan juga dewan juri Serta juga Dari pihak penyelenggara Itu luar biasa sekali Nah ini gimana Ngadepin rasa gugupnya Yang kak Arief Kini dulu deh Mungkin dari resik Sampai lima kali Harusnya ya Kalau kemarin gimana Tuh kan Sudah maju aja Itu di depan Itu kita kan di belakang layarnya Diulang-ulangin Presentasinya Topik-topiknya Kita apal-apalin Jadi pas Break ya Iya Jadi pas presentasi Kita udah di luar kepala Kita tinggal Ucap aja Oke Nah terus pembagian presentasi Gimana tuh Kak Fais Kalau bagian presentasi Untuk yang pertama Penjelasan permasalahan Sampai ide Itu aku yang handle Kemudian bagian Solusi Itu ke Arief Ki Dan pas bagian Penerapan Ataupun hands-on Ke machine learning Itu ke Asep Oke Menarik ya Jadi butuhnya memang Pembagian tugas Oke Kalau gitu kita next Moving on to the next question Oke Dan berikutnya nih Pernah atau enggak Pernah Kalian Pada saat mengerjakan Lupa menyimpan file Atau file-nya hilang Tiba-tiba Satu Dua Tiga Tiba-tiba Enggak pernah Oke Berarti mereka Well prepare ya Luar biasa Saya nyarapin Pernah gak sih Oh enggak pernah ya Oke Luar biasa Nah gimana tuh Ngadepin Apakah memang Kalian lebih suka Ngerjainnya di cloud Akhirnya mereka Dia nyimpan Automatically Atau gimana Mungkin Yang paling Mual top dulu Iya sih Karena kan Dari kemarin itu Pas ke TKTon Kita ngerjainnya di cloud ya Itu jadi lebih mudah Ada fitur auto-save-nya Cuman Kalau misalkan di luar itu Aku biasanya Selalu Bikin kayak Versi-versi gitu sih Jadi Ada update ini Aku labelin ini Gitu sih Jadi Historinya tuh Kelihatan gitu Udah sampai mananya Jadi kelihatan ya Maksudnya progress Atau perubahan ya Tapi bagus lah Kalian gak ada Pernah kehilangan file Apalagi mungkin juga Pertuang file backup ya Pertuang file backup Mungkin juga bisa tuh ya Bikin Apa namanya Aplikasi lagi tuh ya Keton ya File make up Jadi file make upnya Lupa nih Tiba-tiba mati Bukan auto-save ya Tapi kita bisa buka cari Kadang-kadang auto-save Bukan bisa dibuka lagi Nah itu dia Ide loh Keton berikutnya Oke Nah kita Pertanyaan berikutnya Pernah atau gak pernah Kalian Kesulitan banget Dalam membuat programnya Satu Dua Tiga Pernah Itu yang dialami oleh Para developer Oke Apa yang akan dilakukan Kalau lagi stuck Oke Yang kulakuin Kalau misalkan stuck Pasti google nih Kita nyari solusinya Paling ya Gak jauh jauh Stack overflow Youtube issue Mungkin yang terakhir sih Sekarang Terbantu banget Ada chat GPT Oke Ini salah satu fitur ya Jelasin dulu chat GPT itu apa Supaya masyarakat juga tau Oke Jadi chat GPT itu Suatu Machine learning Atau AI Yang dapat mempermudah kita Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang kulit gitu Kita cari di google Jadi nanti Dia bakal Ngejelasin secara detail Step by step Dan lain sebagainya Dan bahasa manusia Tapi jangan lupa ya Bahwa proses tersebut Harus juga divalidasi oleh Human juga Apakah benar Referensi yang Dikutip oleh Katakanlah tools tersebut Itu memang benar atau tidak Nah balik lagi kepada kita Adalah sebagai manusia Yang untuk memvalidasi Apakah benar atau tidak Dari referensi tersebut Jadi memang fiturnya sudah banyak ya Itu banyak digunakan Tapi itu balik lagi ya Kita menggunakannya dengan bijak Oke Itu tugasnya Khos untuk menggunakan Nah selain tadi Apalagi mungkin Kak Rifki Yang dilakukan Kalau lagi stuck Apa aku tutup laptop Aku olahraga aja deh Betul Kalau aku stuck Biasanya aku tiduran dulu Nah misalkan Kalau udah tiduran Terus Misalkan lagi Aktivitas sehari-hari Kayak mandi Terus tiba-tiba Ada aja tuh Ide nya Di kuala Ting gitu Kayak ting Saya begini Kita begini-begini Jadi jangan Kalau stuck Jangan selalu depan komputer Kita refreshing Kita relax dulu Ntar pasti ada aja Ada ilham Hidayah Yang hadir Pada saat tersebut Kalau tadi mungkin Habis mandi Nah ini Auran negatifnya udah hilang Seperti itu Kalau kapan Ngapain Kalau lagi stuck Kalau aku kurang lebih Sama sih Tapi aku biasanya Kalau misalkan udah bener-bener stuck Yang satu Baca dokumentasinya Atau aku bawa tidur Kadang kalau misalkan tidur tuh Tengah malamnya Aku suka mimpi Kayak Oh ini Lagi nanti Oh my Ketemu caranya Terus langsung bangun Kadang Masuknya lain laptop Kerjain lagi Ternyata berhasil Tapi gapapa Itu memori yang tersimpan Jadi pada saat tidur Ternyata Mungkin itu gak Suit down Kayaknya Apa tuh Aslit ya Tapi ngasih bekerja Tapi gapapa Itu memang kadang juga Seperti itu kok ya Tiba-tiba kok kayak Masih ngerjain gitu Itu berarti excited banget Luar biasa Emang luar biasa ya Oke Nanti pertanyaan berikutnya nih Mungkin pertanyaan Dua atau pertanyaan terakhir ya Oke ini Pernah atau gak pernah Kalian Merasa ingin menyerah Pada saat kompetisi Satu Dua Tiga Pernah Kayaknya Kalau saya bilang hal wajar Ya memang wajar juga sih ya Ketika dijalani Oke Kak Faiz Kenapa? Alasannya capek sih Oke Tapi balik lagi ke goals utamanya Kan kita Lomba gitu Kita harus nge-solve problem Dan Ya akhir dari perlombaan itu kan Pasti ada hadiah ya Jadi balik lagi ke goals utamanya sih Oke Oh hadiah ya Ya Oke Kita tanya hadiahnya berapa Oke Saya pakai Intinya Kok saya intas ini ya Kok nervous kayaknya ya Oke Nah berikutnya adalah Kalau Tadi Katanya apa Kembali lagi ke goalsnya Oke Kalau misalkan kalian gimana Ingin menyerah Padahal kayaknya Kalau lihat ke belakang Kayaknya ada dikit lagi Jadi finish gitu Jadi sayang gak Sini gitu Ya kalau Karifky Lasa ingin menyerah Pasti ada Soalnya kan Misalnya kita udah tengah jalan Kayak mikir Apa ya Gue Lakuin ini gitu Mendingan tidur Bahan Tapi kan kalau kita lihat Tujuan akhirnya kan Dari Dari kita ikut eketon Ikut lomba gitu kan Kita nambah skill Nambah pengetahuan Pengalaman Dari situ kan Kan Bersusah Susah terlebih dahulu Bersenang-senang Kemudian Dari situ sih Jadi lebih kebuka ya Wawasannya Iya kebuka Jadi gak merasa Kayaknya Ay udah Pinter nih Kayaknya lebih White lagi Maka lebih bijak Apa Sebenarnya Harus Dibiasain ya Buat nyelesain Apa yang kita mulai sih Jadi jangan Setengah-setengah gitu Oke Jadi dari awal Sampai akhir ya Iya Oke Kalau gitu Sudah selesai pertanyaannya Boleh silahkan Ditaruh nih Papan-papannya Oke Ini jangan-jangan-senang juga Ditaruhnya di penghujung acara Dan tentunya semoga Teman-teman yang menyaksikan Ini bisa menginspirasi Oke Kalau itu Saya pengen nih Teman-teman semua Punya closing statement Memberikan pesan kepada mereka Tapi sebelum itu Boleh ngasih dibocorin hadirnya Berapa kemarin Berapa 12.30 Dibagi 3 Iya 12.30 Dibagi 3 Alhamdulillah ya Nah itu loh Jadi mereka sudah bersusah-susah Gitu ya Dan mereka Mendapatkan apresiasi juga Dari HRC Keton ini Mendapatkan hadiah yang Luar biasa Alhamdulillah ya Oke Dita Keyboard baru Oh keyboard baru Oke Sudah tercetus baru Oke Kalau gitu Saya berikan kesempatan dulu Kepada Kak Alvani Untuk pesan-pesan Kepada teman-teman Silahkan Kalau dari aku sih Mungkin buat teman-teman Yang seumuran Mumpung tubuh kita Masih bisa diajak Buat kerja keras Kenapa enggak sih Jadi nanti pas tubuh kita Butuh untuk istirahat Kita bisa istirahat Oke Jadi mumpung masih sehat ya Oke lanjutkan Oke Kak Rifi Mungkin buat teman-teman mahasiswa Jadi kita ikut lomba ini Membawa legasi Untuk kita ke depannya Mungkin untuk cari kerja Kita sudah punya pengalaman Ikut lomba sini Ikut lomba situ Walaupun enggak menang ya Tapi kita punya pengalaman Jadi kita bisa Jadi nilai tambah Dari lomba-lomba Yang kita ikuti Oke Thank you Kak Pais Selanjutnya Karena udah dibanyak di cover Aku mau bilang Coba aja dulu Daripada nyesel Enggak dicoba Gitu kan Enggak dapat pengalaman Kalau enggak dicoba Ya gitu aja Oke Terima kasih ini Sudah memberi kesini Tentunya Pembincangan ini Luar biasa sekali Kalian selamat Sekali lagi Dan ditunggu prestasi berikutnya Tentunya Dan juga semoga Karya-karya kalian Bisa diterima oleh masyarakat Dan juga semakin Banyak karya lagi Yang bisa diberikan Karena kenapa Kan sejatinya kita Sebagai generasi muda Saatnya untuk bisa berkolaborasi Karena dengan kolaborasi Kita bisa menghasilkan Sebuah karya Dengan karya Kita bisa menghasilkan Sebuah solusi Untuk Indonesia Yang lebih baik Saya Guntur Eka Saputra Serta kalian bekerja tim Yang bertugas Ucapkan terima kasih Pamirkan diri Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton